Intro Shalom teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Youtube aku, Sarah Dumaris Oktaviani Puji Tuhan, dalam video kali ini gimana nih kabar teman-teman, apakah teman-teman semakin hari semakin on fire sama Tuhan Atau semakin hari semakin go down Oke, aku ada upload sesuatu yang cukup menarik perhatian aku, dimana kita bakal membahas tentang kegagalan Aku bacain deh, supaya teman-teman juga bisa tau gitu ya Jadi ada seseorang yang nge-DM aku teman-teman, dan dia bilang kayak gini Ci, sedih banget, apapun yang aku kerjain, usahain kayak gagal gitu, banyak kegagalan-kegagalan yang aku terima Dan aku malu sama orang tuaku, keluarga ku, dan tetangga Dan aku pengen ngaku, aku membohongi ortuku Ci Sebenarnya aku gak kerja jadi sekretaris disini, tapi tukang cuci piring Hmm, main sedih sih ya Tapi it's okay, daripada kamu kerja yang tidak halal, cuci piring itu halal loh, iya kan Jadi tukang cuci piring di rumah makan sederhana gitu, tapi aku malu untuk jujur ke ortuku, karena gagal terus cari kerja Oke, udah gak kuat sebenarnya, gak kuaci Ya, jadi ini salah satu DM yang jadinya aku upload ke Instagram, dan aku cukup lumayan banyak Menerima DM-DM yang kayak, aku juga gagal Ci, aku juga pernah mengalami kegagalan Tapi rata-rata kebanyakan yang kayak, kegagalan, kegagalan, atau kesedihan Ada yang tadi bilang, apa, aku gak kuat Ci, aku lagi lemah Ci Karena kegagalan ini, aku jadi down, aku jadi jauh daripada Tuhan Oke teman-teman, kita bakal membahas tentang kegagalan ini Setiap dari kita pasti suka banget menceritakan keberhasilan kita Pasti dong teman-teman pernah merasakan yang namanya keberhasilan Mungkin keberhasilan di sekolah, mungkin keberhasilan di kampus, keberhasilan di pekerjaan Keberhasilan, apa lagi, lomba, lomba nyanyi, banyak keberhasilan Dan kerap dari kita tuh kayak, semangat banget, excited banget untuk menceritakan keberhasilan kita itu Tapi ketika posisi kita gagal, ketika posisi kita lagi down gitu ya Ketika kita lagi gagal, apakah kita sama excitednya seperti kita berhasil? Pasti enggak Kebanyakan dari kita menutupi kegagalan kita Kebanyakan dari kita gak mau menunjukkan kita lagi lemah Kita sedang gagal, kita sedang sedih Yang efeknya, kita memikirkan kegagalan itu sendiri Yang efeknya, kita pikirkan terus, kita pikirkan terus, kita hadapi sendiri Kita telan-telan sendiri kegagalan itu Efeknya apa? Stress sendiri Frustasi sendiri Depresi sendiri Kenapa? Udah tau kita sedang lemah Udah tau kita sedang down Udah tau kita sedang mengalami kegagalan Tapi kita telan-telan itu sendiri Kamu bilang tadi apa? Aku enggak berani jujur sama orang tuaku Efeknya apa? Kamu enggak kuat sendiri tau Efeknya apa? Kamu stress sendiri Kalau kita sama-sama telusuri gitu ya teman-teman Datu bangun up and down dalam kehidupan itu hal yang biasa teman-teman Tapi ada dari sebagian kita, orang-orang Kristen Tidak berani menceritakan itu Justru kita undur Kita menjauh gitu ya kan Terkadang setiap kita Oh aku enggak mau Aku kan anak Tuhan Aku orang Kristen Aku enggak mau kasih tau kegagalanku Nanti soalnya Tuhan aku enggak dipermuliakan Oh aku sedang lemah Aku kan anak Tuhan Anak Tuhan enggak boleh lemah Nanti Tuhanku enggak dipermuliakan Nanti seolah-olah Tuhan enggak bekerja dalamku Kita ngomong seperti itu teman-teman Seakan-akan Tuhan akan dipermuliakan ketika kita berhasil saja Kita ngomong Oh enggak maulah aku orang Kristen Aku enggak boleh lemah Aku enggak boleh menunjukkan Aku sedang terpuruk Aku enggak boleh kasih tau Kalau aku Roh aku saat ini sedang lemah Karena aku lagi mengalami ini Kita mengatakan seperti itu Seolah-olah Tuhan tidak dapat bekerja Pada saat kita sedang lemah Kita ngomong seperti itu Seolah-olah Tuhan tidak dapat menyatakan kemuliaannya Ketika kita sedang lemah Ketika kita sedang mengalami musibah Ketika kita sedang mengalami kegagalan Aku mau ceritakan kebaikan Tuhan Atau aku mau menceritakan keberhasilanku Supaya nama Tuhan dipermuliakan Itu baik Tapi ketika kita sedang down Ketika kita sedang lemah Kita butuh Tuhan Kita butuh komunitas Kita butuh teman Untuk kita menceritakan kelemahan kita Aku sedikit mau cerita tentang Ketika Tuhan Yesus mau disalib Semua kita yang menonton video ini Pasti tahu banget Bagaimana jalan ceritanya Ketika Tuhan mau disalib Dan posisinya yang aku ceritakan saat ini Tuhan Yesus sedang di Taman Getsemani Teman-teman tahu ya Bagaimana rasa takutnya Tuhan Ketika dia Sudah mau ditangkap Sudah mau disalibkan Ini rasa manusianya Dia punya ketakutan Bagaimana dia menggambar ketakutannya Tuhan Yesus sampai pelunya itu darah Ketika dia mengalami ketakutan Apa yang Tuhan lakukan Di dalam Markus 14 ayat 34 mengatakan Lalu katanya kepada mereka Ini kepada mereka ini kepada murid-muridnya Lalu kata Tuhan kepada murid-muridnya Hatiku sangat sedih Wow Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang Tuhan bilang apa Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini Dan berjaga-jagalah Tuhan meminta kepada para murid-muridnya Tinggallah disini Dan berjaga-jagalah Tuhan bilang apa Hatiku sangat sedih Murid-muridku Hatiku sangat sedih Bayangkan seorang Tuhan Yang maha kuasa saja Terbuka Kepada para muridnya Dia datang kepada para muridnya Para murid itu bisa kita bilang Orang terdekat kita Orang yang kita percaya Kok kamu yang manusia biasa Punya kesedihan Punya masalah Kamu sok oke Kamu sok kuat Kamu telan sendiri masalah itu Kamu telan sendiri kegagalan itu Yang efeknya stres Sendiri Yang efeknya apa Depresi Sendiri Tuhan mengajarkan setiap kita Untuk terbuka Berani cerita Cerita saja kepada orang yang kamu percaya Kepada orang yang dekat dengan kamu Yang tahu siapa kamu Karena ketika kita terbuka Disitulah awal pemulihan Ketika kita terbuka kepada orang-orang terdekat kita Orang terdekat kita bakal beri jalan keluar Makan memberi saran kepada setiap kita Karena justru lewat keterbukaan itu Kita bisa menemukan jalan keluar Di saat kita sedang lemah Di saat kita sedang tak berdaya Disitulah kuasa Tuhan nyata Disitulah kuasa Tuhan bekerja Menyatakan bagaimana hebatnya Tuhan yang kita sembah selama ini Oke teman-teman Aku juga ada beberapa Mendapat DM dari teman-teman Yang kayak Kesaksian lah Kesaksian seperti itu Ya nanti aku bakal share juga Di Instagram aku Dan semoga ini bisa kita cepat editnya Dan kita bisa segera share ke teman-teman semua Karena cukup lumayan banyak yang mengalami kegagalan Oke teman-teman Kita belajar Dari kegagalan Jangan kegagalan Jangan mau stuck di kegagalanmu itu Jangan telan-telan sendiri masalahmu Ketika kamu lemah Jangan anggap Oh anak Tuhan tuh gak bisa lemah No Laladop ini juga lemah Saya juga lemah teman-teman Lemah banget Lemah benget Tapi apakah Karena kita lemah Kita berpikir Tuhan gak bisa menyatakan kuasa dia Di tengah-tengah kelemahan kita Justru Di tengah-tengah kelemahanmu Tuhan menyatakan kuasanya Di tengah-tengah masalahmu Tuhan menyatakan mucisatnya Kemuliaannya Oke teman-teman Kalau saat ini kamu sedang mengalami masalah Kegagalan Atau kamu sedang lemah Datang kepada orang-orang terdekatmu Datang kepada mentor-mentor yang kamu percayai Ceritakan Berdoa sembah dia Dan disitu Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita Jangan sendirian Oke teman-teman Semoga video kali ini memberkati teman-teman Dimanapun teman-teman berada Dan jika kamu tahu Teman kamu sedang mengalami kegagalan Teman kamu sedang mengalami rohnya sedang lemah Kamu kirimkan video ini Supaya dia Mendapatkan Kekuatan yang baru Oke teman-teman Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa teman-teman untuk klik Tombol like-nya Dan teman-teman Jangan lupa untuk share ke seluruh teman-teman kalian Dan klik tombol subscribe-nya Oke teman-teman Udah mau ending belum ya Oke deh Salam dari aku Bye-bye God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!